Terminal konser Apa ini? Terminal konser Pas lagi dong 15 jam salat Selamat malam, bertemu lagi bersama gue Aduki Gue lagi berada di ofis ABS Aku bahagia selalu Selamat datang bersama Lel yang memang Fenomenal banget Di kalangan Ngekekmania Dengan Slogan yang cukup unik yaitu Bahagia selalu Ben Ibutin sebutin bahagia selalu Jangan lupa bahagia Ben Oke Lel Menrintis karir Waktu itu bersama A.A Waktu itu ya Dari 2017 ya Dari 0 Amel itu bersama A.A Memang Berjalan bareng Sampai akhirnya Sekarang gue Sekarang gue ke kantor Walaupun kecil Walaupun sederhana Tapi luar biasa Masih Tapi ngomong-ngomong Kira-kira Apa namanya ABS itu Akan mengeluarkan Produk-produk Apalagi sih Gue juga gak tau Makanya gue kesini Pas ngeliat kesini Kayaknya ya Gitu Ada Aroma-aroma yang begitu Aroma-aroma Apa konsep baru gitu kan Terlebih Dengan suksesnya Beb Alel Dengan Transaksi-transaksi Yang menggiurkan Yaitu Transaksi Burung Konslet Mungkin yang terexpos Baru dua ya Baru dua Baru dua Kalau transaksi Gak suka sih Diexpos Oh iya Dan itu pun Yang dua itu Gara-gara gue juga sih Yang diexpos Kucil waktu itu ya Kucil Pelantaranya Atau maklarnya Yaitu Alel Membeli sama Bos Gopay 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 Yang punya Yang punya Pihak Sekarang Udah di Nanggerang Udah di Nanggerang Harus gue ini kepongan ya Video kalau sama kita Ehm Terus Abis itu Ehm Sebelum itu Ada si Paragon Ada Paragon sebelum teman Paragon Itu Leta Raya yang dapat Iya Gue yang dapat Dari Teman Bikan dulu dibantu oke dari dua itu lu mau berangan-angan seperti apa sih Beb lu kan udah apa namanya punya produk ya kan produk lednya ya kan terus vitamin selalu sekarang yang ngeret mau apa lagi sih apakah dengan uang itu lo lo diem aja seperti itu mau bikin konsep lagi ya kalau konsep sih udah udah direncanain lah rencana apa rencana yang terbaru yang terbaru kita pengen buat gimana ya ngomong nanti dibilang wah mau alal sosokan gitu ya kaya ya apa-apa gue nggak ada yang bilang sosokan apa terminal konslet what this is terminal konslet terminal itu identik dengan lalu-lalang ya kan keluar masuk tapi konslet tapi konslet bukan bus ya berarti lu nggak 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 mau mencetak soalnya gimana ya kalau mau mencetak itu nggak bisa terus butuh waktu berapa-lama nggak 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 guru-guru profitnya terlalu lama gitu jadi jadi lebih baik jadi jalurnya aja gitu ya bisa dibilang jadi di wadah lah buat penjual dan pembeli gitu yang penting kan sama-sama mementungkan nggak merugikan orang lain-lain kan ada nih ya ada sekolah ya kan nah kenapa lu mau mencetuskan dengan bahasa terminal ya Apakah dari berawal dari sekolah atau gimana gue juga bingung nggak kalau itu udah udah lama sih kepikir cuman kan kayaknya kok nggak mungkin banget gitu ya cuman buat alel apa sih yang nggak mungkin selagi kita mau kan ada kemauan atau ada jalan lu yakin dengan reseller atau buyer-buyer lu bakalan percaya gitu kan contoh ya orang kan berat ya kan beli konslet ya kan atau mungkin burung-burung bahan atau apa yang lu jual ya kalau untuk burungan kita pertama ya konslet yang pasti udah ngunci jalan lapangan terus ada permintaan ada yang minta umpama bep alel aneh pengen bahan ya gue carikan bahan gitu itu untuk orang-orang yang punya bahan ya nggak kirim burungnya juga nggak papa gue cuman butuh video bener-bener masih tindaknya burung gua hahaha pas lagi dong 15 jam salat berkat pelantaran itu cepet banget ya padahal burung belum nyampe waktu itu ya kenaranya itu yang namanya rezeki ya siapa yang tahu siapa yang tahu jadi burung belum nyampe kita udah update ya update bawa saja burung ini punya gini-gini gini tiba-tiba pagi siang pagi nyampe ini urusin siang udah mulai ngunci sore udah ngunci sore makin gacar makin gacar makin gacar makin dp waktu kemarin 18 juta terus tambah lagi pas kelunasan 25 juta jadi kita bagi-bagi hasilnya jadi gua senang gitu kan berbisnis dengan alel makanya eh apa gua kesini ya kan kayaknya dia punya punya angen-angen gua pengen bilang tadi gua pengen terpinal konsep oke tapi eh kenapa nggak bikin ya sekolah konsep juga gitu kan aduh waktunya bisa sih banyak yang bilang kemarin gua pengen netip burung loh kalau doping lu kan terkenal banyak yang mau narok burung di sini cuman kan masalahnya waktu gua itu apa bisa gitu buat ngerawat burung memang ya nggak usah ngomong banyak-banyak lah kita ngerawat 10 pasang aja mungkin waktunya udah banyak yang kebuangan ya gimana kalau banyak kan gua takutin kan nggak sesuai harapan ke orang yang narok ke kita gitu gua juga sih iya sih sebenarnya ya eh mungkin di teman-teman bisa ngelihat video gue yang kemarin ya yang terakhir masalah sekolah mungkin statement gua agak sedikit eh apa tinggi ya lebih baik usah dibandingkan harus sekolah memang agak sedikit ada kecewaan juga sih memang di sekolah itu sekelas burung Aaduki ditaruh di pojok atas gimana kalau burung gua ya oke kalau misalnya sekarang burung-burung bahan ya kan burung-burung bahan itu eh lo punya rate sendiri berarti untuk harga-harganya misalnya burung kayak gini harga sekian gitu kayak budu Mirana ya kan burung bahan tuh sekian tapi jual sekian gitu ya kalau harga tergantung kualitasnya juga ya jika kan pengennya ya yang bagus yang kualitas yang murah betul-betulnya jarang kalau udah bagus kualitas pasti maha bener-bener jadi kualitas itu eh apa namanya menjamin ya ya apa mempengaruhi dari harga kelet itu sendiri ya ya oke dan transaksi alam berarti udah banyak banget berarti ya alhamdulillah berarti sekitar tahun 2019 dari 2018 akhir ke 2019 untuk yang nguncinya saya udah kejual berarti sama terakhir kemarin 11 11 11 kalau bahannya banyak ya tapi kalau balibu-balibu juga masuk juga banyak kalau sekarang balibu jujur saya udah nggak sempat megang karena saya kan sibuk ngurusin penjualan penyimpakan sama milet kan pengiriman ya dulu masih pakai HP sekarang pakai komputer main keren sekarang untuk penjualan balibu udah saya serai sama saudara saya oh gitu jadi gini loh eh yang gua rasain main waktu kemarin itu gua beli si Mirana itu dua juta tujuh ratus lima puluh tiga juta lah ya gua bilang kalau gua punya burung harga tiga juta terus gua buka harga awal sepuluh ya kan sepuluh terus kata alel jangan nah ya udah simpen aja dulu itu burung belum nyampe baru dikirim ya malah belum dikirim masih di Medan masih di Medan ya pas pasti karantina terus eh kata le udah buka aja 15 terus pas gua gua buka harga 15 waktu itu buka di berdiri WA ya WA baru share-share doang alel udah naik ngepromosiin di 20 ya kan dari 20 itu ada yang rebutan sebetulnya ya rebutan ini bagus ini lah gua dulu gua dulu gua dulu akhirnya di apa namanya ada yang berani di berat 25 padahal gua udah patok harga lumayan murah juga ya Alhamdulillah udah saya bilang kalau rejeng itu enggak kemana oke berarti lu menampung bulu-bulu bahan yang dibawa 10 juta ya kalau mau dibilang menampung enggak juga sih tapi kalau temen-temen semua percaya kirim aja videonya ke alel enggak apa nanti dibantu jual nanti kalau temen-temen juga ada yang nyari kan nanti kita bantu carikan sesuai budget Oh jadi buat temen-temen juga jangan cuma mau ngejual ya pengen ngejual setelah gua pengen nyari bahan materi jantan harga di bawah 20 juta ya ada nggak alel misalnya gitu nah baru cariin Oh kadang-kadang orang sebelum minta juga kita kan sudah banyak maksudnya bukan banyak di rumah banyak video burung orang Beb yang pentingan kayaknya nggak ngabung-ngabung begitu iya kan banyak yang belum orang di video ini aku aku jadi ya ya aku enggak gitu tuh hasilnya orang yang temannya Oh iya 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 bener apa namanya memang alel terkenal dengan apa namanya ya discontinue jadi enggak 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 sekali orang itu apa berhubungan sama yang lain udah lepas gitu aja lalat enaknya ya seperti makanya orang percaya ya kan baru apa lagi dipegang gimana apanya burung bahan ini promosikan kalau untuk saat ini yang lagi jadi anak kesayangan saya killer B lebih lebih berbeda itu burung-burung orang tang-erang apa memang berenggan apa gimana ya begitu tapi tidak menutup umum kita ketika ada tawaran ya kan di Lego gitu Insya Allah tawaran-tawarannya berapa tahun-tawaran berapa tahun-tawaran berapa tahun-tawaran sih udah di kepalaman 60 jutaan kenapa nggak dilepas apa pengen harga tinggi apa gimana bukan pengen harga tinggi belinya aja ya nggak jauh dari situ kita kan belum dapat keuntung masa jual mau jual rugi kecuali BU beda kalau ini kan masih bisa kita mainin ya kita bisa mainin masih bisa diolah lagi ya kan cepat udah beruntung bisa keuntungan berapa sih kalau kemarin kan kalau mirana itu hak milik gua gua kasih royalti ke alel cuma 5 juta ya kan gua ngambil 20 juta kalau biasanya orang ya ngambil berapa buat alel gitu biasanya ngasih ke alel ya macam-macam ah kagak-kagak masuk harga kalau semak mereka nggak ngasih nggak apa-apa ngasih Alhamdulillah jadi mbak kembali lagi ke orang-orang ya gitu kembali lagi ke mereka masing-masing tapi kemarin kalau gua kemarin nggak kasih 100 ribu lu terima ya berharga lu ngapain ngasih 5 juta ke lu ya kesel gua jadinya ya baru ngomong sekarang lu iya lu kebanyakan nggak sih gua tapi nggak apa-apa mukanya juga bahagia sih kemarin Coba muka lu se sedih sepolos gitu nggak gua terima iya gua sedih lah ya tapi ada orang yang nggak suka polos sedih gitu ada iya 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 tapi jadi masalah gua ya imbang lah gua juga punya keuntungan juga ya kan sehingga bisa berbagi bukan buat teman-teman yang memang mau nyari ataupun mau jual bahan ataupun yang udah konsep bisa hubungi gua atau hubungi alel ya yang lebih spesifik mungkin sekarang ada terminal konsep ini mungkin gak alel ya orang bakalan rame mencari dan menjual ya kan berapa eh berapa kemana kalau temen-temen mau ngomongin ya bisa nanti ke nomor admin saya kasih bawain itu videonya ya enggak ngapain DM ya enggak polo instagram juga enggak papa gitu abs smtegal ya abs smtegal bisa dicari atau mh underscore maharif gua ya atau aduki bisa kirim videonya ya khusus di tabirom aja kalau di Facebooknya terlalu orangnya dia sepala saya update nya di Instagramnya di Facebook sekarang itu udah main IG iya buat mantau-mantau orang yang gimana gitu lah abis satu dua iya besok dua nggak ada udah lah buat teman-teman ya bukan cuma bahan konslet ataupun burung konslet yang udah jadi udah mapan atau burung yang udah bisa juga burung yang udah juara ataupun baliku ya baliku baliku bisa kalian apa namanya kirimkan videonya ke kita berdua ya nanti gua serahin ke alel biar siapa tahu resekinnya ada di kalian oh iya kebetulan kalau yang mau baliku kebetulan ikan dan saudaraan ikan lagi pengen banyak jadi nanti bisa kalian kontek lah kalau harga kalau gak mahal kalau gitu ya kalau baliku kan permutannya cepet juga cepet banget oke orang baru megang beberapa bulan hari ini jual 10 pasang si Rona saya reusing dia mau ke makanan lu siapa nya ya maksudnya mau melewat lu itu saudara gua sekarang kan penjualan baliku di dia semua yang mau beli om alel baliku udah hubunginnya ke Rona semua enggak enggak melewatin lu enggak langsung soalnya kalau gua gua bukannya apa chattingnya terlalu banyak orang bilang om alel kok sombong sih saya ini mau order loh maaf Beb bukannya enggak mau kebales tapi bener-bener sibuk karena kerjaan saya banyak saya produksi semua sendiri walaupun dibatuh karewa kan tetep semua dari gua bumbunya tuh jadi buat teman-teman ya jangan ragu jangan apa namanya si mis lagi burung gua siapa yang mau siapa tau ditawarkan ya kan di manajemen alel HBS atau dengan bahasa ala barunya yaitu terminal konslet moda-moda hanya jual dengan harga yang fantastis ya bersama gua adungi alel dan akan ada video-video selanjutnya tentang transaksi transaksi alel ya jangan lah kalau itu jangan lah nggak mau pamer ya nggak mau pamer so there's time again see you bye-bye jangan lupa bahagia Beb see you Terima kasih.